Ya, terhenti Camat Sarulangun dan Lura Pasar, Sarulangun merasa gerah melihat keberadaan PKL yang menempatkan dagangannya hingga di trotoar jalan. Terkait hal tersebut, Camat dan Lura pun langsung memberi pengarahan kepada pedagang agar dapat menertibkannya sebelum ada tindakan nyata. Keberadaan pedagang Kakelimo yang semakin mencamur di jalan lintas kota Sarulangun dan Ancol Sarulangun menjadi perhatian Camat dan Lura setempat. Dalam hal ikut Camat Sarulangun, Bustra Desman bersama Lura Pasar, Cunaidi turun langsung ke lapak milik pedagang yang menjajakan dagangannya di baru jalan tersebut untuk memberikan pengarahan. Sebelumnya ada tindakan nyata dengan penertiban secara pakso oleh petugas. Dalam pertemuan di lapak, pedagang yang berada di Ancol Sarulangun, Bustra Desman memerintahkan. Hingga Senin 20 Desember 2021 mendatang, semua pedagang Kakelimo tersebut telah tertib dan tidak menjajakan dagangannya di bahu jalan lagi. Apabila tidak diindahkan, Mako Derenyo akan menyuruhkan Satpol PP untuk dilakukan tindakan nyata. Tidak hanya itu saja keberadaan KP Remang-Remang yang berada di pasar bawah juga diminta untuk tidak mengundang hal-hal negatif. Kami ingin semacam penguatan bijakan, karena ini adalah di dalam wilayah sejahtera Kecamatan Selangor, Sinaidi Turun Pasar, untuk menata dan menertikan pedagang yang sepanjang lintas Sumatera dan termasuk yang di samping rumah dinas Sumatera. Harapan kami, kami melakukan secara persuasif, melakukan secara humanis, berdekatan-perdekatan dengan para pedagang. Kalau ini misalnya tidak diindahkan, kami tetap berkoordinasi dengan pihak dinas yang terkait. Ya tentu pemerintah Kecamatan sifatnya koordinasi. Itu sebenarnya pedagang sangat respon hal ini. Tinggal sentuhan kita. Sementara Saiful Hanafi, Ketua Asosiasi Pedagang Kekilimo Sarulamun mengatorkan, siap menjalankan interruksi yang diberikan pemerintah, agar BKL tidak berdagang di baru jalan dan mengganggu ketentraman pengguna jalan. Artinya kita siap menertibkan, siap ya, dan mengikuti interruksi dari pemerintah. Selamat teriadi, Cek TV Ngabar.